ya mas menteri keren banget keren banget ini ini aku pake maju dari judul oh weh thank you banget kita seneng banget lagi nangis sedia atau gimana itu teh keringetan habis lari sehat terus mas menteri sekaligus juga sedih gerandong udah pergi semua tercetak itu mah itu beneran kalau boleh cerita nih mas menteri ya itu tuh ini pertama kali saya kehilangan hewan kurban saya masih biasanya kan kurban nih kurban aja gitu ini mah galaui sampai sekarang astrazim iya kita semua berdegup-degup melihat kepergian gerandong dan tadi malam dikirimin baso atur mohon itu dagingnya gerandong gitu kok kenyal-kenyal gitu bukan atau beda bukan itu pokoknya saya sudah siapin produk-produk di depan mata saya kapan lagi luar barang sama menteri itu mas menteri tuh kan ada harapan asli enak banget enak banget tadi malam jadi bukan tadi malam saya lihat itu bukan bukan tadi malam saya melihat itu IG-nya fit makan baso saya hatun mohon terima kasih iya dong kita nikmatin kebetulan baru habis kan seminggu ini diisinya tuh semuanya dengan berita tentang si gerandong jadi pas kemarin dapat baso itu aduh makasih banget dan pagi ini atur mohon pagi-pagi mau hadir di IG live persona ID underscore travel saya pengen cerita dulu bahwa persona ID underscore travel ini adalah akun resmi dari kementerian pariwisata dan ekonomi kreatif dan kita ada live ngantri ngobrol barang menteri setiap minggu dan ini juga menjadi kurikulum resmi dari sekolah tinggi pariwisata yang ada di dalam lingkungan kita dan tentang ekonomi kreatif karena sekarang ada Kang Irfan Hakim Sobat Pesona saya mau kasih pantun ke Kang Irfan Hakim Sok Mangga ayo ke Bukit Tinggi beli rendang paru cakep buat dikirim ke Uda dan Uni cakep minggu pagi bakalan lebih seru cakep kalau ada Irfan Hakim yang menemani yeee bagus sarapan nasi lauknya ikan bawal cakep kurang lengkap kalau gak pakai sambal cakep buat Irfan si pemilik grandong yang viral ceritain dong kenapa sabinya bisa terkenal oke kau pantun harus dibalas pantun nih nahi ganteng pakai tar aja cakep oke benerin bocor di dekat lemari cakep ah mas menteri ganteng bisa aja aneh juga seneng bisa live di mari cakep pakai jeruk warnanya jadi orang penasaran sama ceritanya si grandong jadi gini ceritanya jadi gitu loh pak menteri mas menteri ceritanya nih ya memang gak disangka juga grandong itu bisa viral seperti kemarin tapi satu hal adalah itu bukan tujuan saya berkorban dengan sapi yang begitu besar kurang lebih 1,3 ton bukan tujuannya untuk jadi viral viralan bukan pamer-pameran bukan gaya-gayaan tapi memang kan kita juga harus berkorban dengan sesuatu hewan yang terbaik dalam versi kita nah kebetulan saya itu kan main-main ke Purworejo ada farm setiap farm namanya itu sapinya itu gede-gede banget akhirnya saya itu pas ketemu si grandong wah saya udah jatuh hati dari pandangan pertama udah jatuh hati tapi itu ternyata punya orang nah pas udah gitu entah kenapa saya itu kangen sama si grandong kunjungan berikutnya nah kunjungan kedua baru dikasih tau bahwa yang sudah meminang grandong itu batal karena dia pengen tiba-tiba sapinya warna putih gitu yaudah grandong akhirnya dibuka buat dipinang lagi yaudah saya pinang tapi itu juga dengan deg-degan karena saya ngomong juga kayak yang jual takut viralnya saat itu grandong udah viral takutnya karena keviralan grandong takut mengganggu keikhlasan saya kata saya tuh gitu akhirnya udah deh diskusi-diskusi sama istri sama mama sama mertua udah akhirnya dijadikan nah selama udah diantarin itu tanggal 15 Juli saya tuh berinteraksi sesara terus-menerus dengan grandongnya ngasih makan mandiin ngajak ngobrol memang saya tuh terbiasa kalau kebinata itu ngajak ngobrol mau ngerti mau enggak saya anggap ngerti mau respon atau enggak saya anggap dia respon nah kebetulan saya tuh heran ngeliat grandong itu responnya tuh banget gitu jadi ketika saya ngobrol ngomong tuh dia ngeliatin mata ke mata terus dia melengos tarik nafas terus nangis nangisnya tuh sering banget jadi kayak lagi gitu terus saya tinggalin karena terus dia ngeliatin kemudian saya tes nangis saya ceritain tentang kurban nanti kamu akan masuk surga gitu-gitu terus dia kayak gitu jadi entah kenapa jadi tahun ini tuh mas menteri kurban saya tuh merasa menjadi salah satu kurban terbaik selama saya hidup gitu istilahnya biasanya kan kalau kita kurban tuh transfer lihat sapinya juga lewat foto datang sapinya cuma alus-alus udah gitu nah kalau sekarang tuh bener-bener pakai rasa pakai sayang karena ikut mengurus jadi ketika penyebelian tuh nangis banget kayak jadi ngebayangin Nabi Ibrahim ketika diharuskan untuk menyembeli Ismail anak tercinta yang ditunggu-tunggu yang disayangi harus menyembeli dan dia karena ketatan akhirnya dia lakukan nah ini gak bisa dibandingkan sih dengan anak dengan binatang tapi si gerandong ini tuh tapi yang bener-bener saya sayangi tiba-tiba jatuh cinta bukan saya doang semua orang juga yang udah pernah ketemu gerandong bener-bener saja tercinta dan semua orang juga gini bener yakin gak beli lagi sapi yang lain ini kita pelihara aja karena saking level banget akhirnya yaudah karena ketatan karena niatnya juga ini untuk kurban yaudah mau gak mau harus kurban yaudah pecah nangis saat itu tapi ya ada aja yang ngomong katanya berkurban kok di di posting-posting jadi kali ini saya mau ngomongin bahwa kenapa saya posting supaya apa yang saya rasa bisa dirasakan juga apa yang saya alami di alami juga dan alhamdulillah ternyata efeknya banyak anak-anak yang tahun depan ingin berkurban dari uang sendiri terus semua orang jadi pengen mengurus lagi mengurus secara langsung ngewarna-ngewarna kurbannya jadi lebih terasa sekali mas menteri jadi saya juga salah satu yang terinspirasi oleh si Grandong jadi begitu denger ceritanya saya akhirnya kan punya program juga kemarin seribu hewan kurban di seluruh klosok Nusantara dan tadinya kita mau biasa aja gitu cuman pakai zoom dan lain sebagainya tapi ngeliat konten dari A. Irvan ternyata bisa menginspirasi banyak orang dan saya lihat saya ke Baba Farm Baba Farm itu di Jawa Barat di Baba Farm itu juga katanya semuanya tahun ini ya Alhamdulillah ya ada lebih dari 500 hewan kurban di sana juga habis semuanya jadi ada rasa kemanusiaan yang meningkat di Idul Kurban ini jadi kalau saya mah ngeliatnya bukannya ria ya tapi justru malah memberikan inspirasi kepada masyarakat lain bahwa ini esensi berkurban gitu dan yang paling keren yang menurut saya dan ini mudah-mudahan bisa Irvan ceritain idenya itu muncul apa di skripnya itu dibuat dulu ini karena diikuti oleh teman-teman dari Poltekpar dari sekolah tinggi sebagai salah satu kurikulumnya ya dalam menciptakan konten-konten seperti si grandong itu apa yang terlintas di pikirannya Irvan terus gimana nyetingnya supaya bisa sesuatu yang dapat resepsi sangat bagus dari masyarakat oke yang pertama adalah ketika kita membuat karya itu harus jujur harus ikhlas jadi gak ada gak ada gangguan tujuannya apa jadi biar viral nih gak ada gitu jadi karena kalau gitu tuh kerasa lah kerasa nilainya tuh esensinya juga berbeda jadi ketika saya berinteraksi dengan grandong pokoknya gini saya tuh meminta ke teman-teman tim saya di kameramen tuh ada beberapa jadi ambil semua momen aku bilang gitu kan karena ketika kita berinteraksi dengan hewan khususnya reaksinya itu bisa tidak terduga dan hewan itu tidak bisa diatur gitu habis ini kamu melenguh ya habis ini kamu nangis ya habis ini kamu pergi ya gak bisa jadi semua momen 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 direkam aja semua momen direkam kemudian baru kita serahkan ke chefnya yaitu editor nah di editor baru kita flashback lagi flashback tadi kejadian apa aja ya jadi tiba-tiba oh ya tadi si grandong itu dia nangis pas aku lagi gini si grandong itu tiba-tiba dia usul-usul ke tanah loh kayak mojiar lagi apa sih namanya lagi mau disemulih aku bilang gitu terus tatapan matanya gimana gitu nah baru jadi kita sebagai kreator harus mendampingi editor supaya tahu apa yang ingin disajikan dan itu satu kesatuan kameramen di lapangan juga harus berimajinasi ini tayangan ini seperti apa editor juga meracik itu dengan tambahan lagu tambahan muknya dilambatin atau gimana jadi lebih dramatis jadi akhirnya beberapa video membuat semua orang meletaskan lair mata sampai kata mengandung bawang karena ini dan bersyukur jadi pesan yang akan disampaikan itu tersampaikan dengan baik rasa yang aku rasakan itu bisa dirasakan oleh orang gitu jadi harus dikemas dengan pas sekali tapi itu tidak diatur tidak pakai skenario gimana-gimana tapi paling rencana dari grandong ini apa yang bisa diangkat yaudah nih kita mandiin yuk kita ngasih makan yuk kita coba kasih jalan kayak gitu-gitu aja tapi ketika dimandiin reaksinya gimana aku ajak ngobrol reaksinya gimana itu gak pernah dibayangkan itu jadi misteri kita semua jadi kameramanya itu stay gitu yang kita kaget tadi eh nangis gitu baru di cross up gitu jadi itu buat teman-teman ya di sekolah tinggi Poltekpar baik di Sumatera Utara di Medan Horas Palembang Wong Kito Galo di Bandung Wile Jeng Enjing Haturnun Pisan di Bali Matur Suksme di Lombok Ayang Taliwang dan di Ewako di Makassar kalau membuat konten kreatif itu rumus pertama dari Kang Irfan Irfan itu bahwa rolling terus rolling dibuat otentik sangat orisinil tidak apa tidak ada apanya tapi apa adanya nanti di konten itu diserahkan kepada kitchen untuk dipenggal-penggal relevansinya dan diracik oleh tukang masaknya yaitu editor 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 itu tentunya kita mengemasnya agar menjadi talkable menjadi bibir menjadi sesuatu yang bikin sedih bikin terinspirasi dan lain sebagainya nah oke kita udah hampir 20 menit ngomongin grandong jadi tambah sedih nih sekarang kita mau ngomongin subsektor berikutnya yaitu fashion wow ini kok warnanya sama sama grandongnya hitam juga ya ini ini jadi memori lagi nih nostalgia oke ganti 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 mengenai business fashionnya kan udah dimulai nih Irfan Hakim Syarif Muslimwear bisa dikeritain gak awalnya seperti apa sudah berapa tahun modalnya berapa dan terakhir dengan pandemi ini ada penurunan atau tidak dan gimana nyikapinnya Kang Irfan oke ini dimulai sebetulnya baju syarifnya itu buat perempuan karena itu istri saya istri saya itu kan suka bikin-bikin baju sendiri buat sendiri terus orang-orang pada nanya kok bagus akhirnya yaudah deh dibikinin ke penjahit ngedesain akhirnya pada suka dia udah bikin akhirnya kumpulin timnya penjahitnya desainernya dan lain-lain berkembang lagi ke IHAMEN IHAMEN ini ada untuk laki-laki kalau ini sih karena kan saya beberapa sering sekali membawakan acara religi nah pengen bikin baju koko tapi bisa buat hari-hari yaudah akhirnya dibikin ini juga nah tapi sekarang perkembangannya adalah justru yang terus bertahan adalah baju koko baju sarinya udah karena persaingannya itu ini banget dengan harga-harga dari produk-produk Cina ampun produk dari Cina itu dari atas sampai bawah misalnya dari cilbab bisa di bawah 100 ribu nah kita mah gak bisa segitu akhirnya yaudah kita fokusnya di baju koko saja karena ternyata laki-laki itu juga lebih boros dalam berbelanja dibanding perempuan ternyata nah itu jadi terima kasih banyak jadi ini tuh apa ya jadi ini diciptakan baju koko yang bisa dipakai sehari-hari ada sporty-sportinya juga gitu jadi pakai jeans juga oke janjian kemau juga gak apa-apa gitu jadi oke lah jadi fokusnya sekarang kita kita tuh ke baju kokonya gitu oke jadi selama pandemi ini baju koko Irfan Hakim story-nya ada penurunan dan gimana menyikapinya berapa persen terus gimana proses masuk ke digitalisasinya oke penurunan pasti semua orang mengalami penurunan tapi ya kita harus kreatif-kreatif salah satunya dengan promo online-nya dikencengin dan lain-lain tapi memang sekarang kan orang juga di masa pandemi ini untuk membeli hal-hal yang tidak ada monyet dan perut dan kesehatan agak menipis dikit gitu jadi yaudah walaupun seperti itu penjualan tetap promo tetap lakukan walaupun penjualan nurun tapi alhamdulillah mas menteri saya sampai detik ini sih belum pernah memecat orang karena pandemi gitu jadi justru di apa sih mereka jadi perbantukan ke youtube perbantukan ke maso so akhirnya sekarang jadi tukang belajar ngedit segala macam tukang maso jadi tiba-tiba jadi kameramen itu bisa yang penting semuanya harus kerja gitu oke jadi luar biasa ya penyikapan daripada pandemi ini dengan sikap yang optimis dan ya kita doakan nih saya pengen nanya nih ini logonya keren banget ini logonya siapa yang design ya ini saya iya iya gitu iya itu AIPAN sendiri yang bikin iya diskusi dengan tim tapi itu itu saya yang gituin ini dong ini dong gitu simple lah ya simple ya karena kita bekerjasama kan Kemenparekraf itu punya tugas setiap tahun bikin logo buat kemerdekaan Republik Indonesia ini kayak 17 Agustus yang sekarang 76-nya itu kita yang bekerjasama dengan asosiasi desain grafis Indonesia tapi ini menurut saya logonya ini kelas dunia loh kalau dilihat maaf nyebut beberapa merek seperti Hermes seperti merek-merek Itali yang lain ini ini gak kalah loh menurut saya mimpi saya nih mudah-mudahan nih Kang Irfan Hakim dengan Irfan Hakim Store Sherry Musimware ini bisa mendunia amin 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 ya Allah makasih Mas Menteri oke sekarang udah 1600 yang lihat saya akan kasih giveaway ini gak ada di dalam skrip karena ya gitulah kan kita anggarannya sangat terbatas tapi saya mau naikin ke 2000 untuk para follower yang lagi view ini saya akan kasih giveaway 10 baju Irfan Hakim Store sebenernya dari kantong pribadi Irfan Hakim Store beneran naikin dulu itunya yang view sampai ke 2000 kalau sampai 2000 kalau sampai 2000 ada 10 baju Ihamen ayo 10 baju Ihamen kalau misalnya sampai 2000 saya tugasin teman-teman Poltekpar dari Medan dari Palembang dari Bali dari Bandung dari Lombok dan dari Makassar tambahin telepon temannya suruh gabung disini ayo 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 20 untuk masing-masing Poltekpar jadi ada total 60 baju ini wow 200 baju ihamen tidak hanya itu saja saya tambah parfum parfum desain parfum halal saya jadi oke Irfan ngomong terus aku tukar baju dulu karena udah basah ini ngomong sendiri dulu ngomong sendiri ya Allah maksudnya luar biasa oke guys ayo dong ini sudah 1700 kalau sudah 2000 katanya akan ada giveaway baju ihamen ihamen baju buat jang-jang bisa kemenjil bisa sholat bisa pastinya ya ini nih ada berapa berapa tadi Pak Mantri yang beli sendiri katanya dan saya tambah dengan desainat parfum halal oke desainat parfum halal ini bisa didapatkan ditambah jadi satu paket jadi ada satu baju ihamen dan juga satu parfum desainat parfum halal punya saya juga nanti jadi satu paket ya oke jadi kan sambil ngobrol ini ada ini ada Bandung Kunave juga kue masih ada alhamdulillah kue artis yang masih bertahan sampai sekarang salah satunya Bandung Kunave mumpung Pak Menterinya nggak ada oke 1780 sebentar lagi oke saya tambahin tadi berapa 10 ya 10 saya tambahin 11 tapi ini yang udah ada keringatnya asegai ya ayo Terima kasih telah menonton